Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Kota Game bersama gue Krista Jadi gue kali ini akan membawakan 7 berita paling hype selama sepekan ini Mulai dari game sampai ke ranah tekno Tapi sebelum itu gue ingetin lagi ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan info dari kita Sama gue mau ingetin lagi nih, kalau channel Kota Game lagi adain giveaway dengan hadiah yang gak kalah seru, jadi jangan lupa ikutan ya Yuk langsung aja simak 7 berita paling hype selama seminggu ini Berita pertama, Nanjan Sang Pangeran Pukung Himba Satria Fighter Baru Lokapala Satria Nanjan adalah karakter orisinal IP Lokapala milik Anantarupa Studios yang terinspirasi dari dua mitologi Pertama, Pangeran Dewa Burung yang diambil dari kepercayaan suku Dayak yang membantu mereka memenangkan peperangan Dan kedua adalah kisah hutan sakral yang masih dipercayai keberadaannya oleh masyarakat di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Game Mobile Lokapala juga membuat event untuk menyambung Satria Nanjan yaitu Offerings for Luta, Limited Time Event Dalam periode 11-24 Mei 2022, serta tambahan waktu dari 25-27 Mei 2022 untuk menukar pelangkang Berita kedua, pendapatan PUBG Battleground meningkat sejak game tersebut menjadi gratis PUBG Battlegrounds versi PC dan konsol dari seri Battle Royale Shooter menghasilkan banyak uang setelah beralih ke free-to-play atau gratis pada Januari Seperti yang diungkapkan oleh laporan pendapatan terbaru pengembang Crafton yang diterbitkan Jumat Menurut laporan itu, di PC penjualan naik 61% dari tahun ke tahun menjadi 82,3 juta USD atau sekitar 1,2 triliun rupiah Di konsol, lonjakan penjualan bahkan lebih besar, meningkat 124% dari kuartal sebelumnya dan 274% dari tahun ke tahun Meskipun Crafton tidak memberikan angka dolar dibalik kenaikan tersebut Game ini juga mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dalam rata-rata pengguna aktif bulanan dari kuartal 4 2021 Berita berikutnya, ROG umumkan komponen PC dengan tema Evangelion Setelah sukses kolaborasi dengan Gundam, sekarang ROG melakukan kolaborasi dengan anime mecha lainnya yaitu Evangelion Khususnya dengan salah satu robotnya EVA01 Satu komponen PC yang bisa kalian rakit dengan tema Evangelion ini tentunya memiliki harga yang sedikit lebih mahal dari versi biasanya Untuk Indonesia sendiri belum ada konfirmasi kapan kolaborasi ini akan dirilis Namun melihat apa yang terjadi dengan Gundam, kemungkinan Indonesia akan mendapatkan kolaborasi ini Berita berikutnya, meskipun gak update, Genshin Impact tetap drip marketing dan perkenalkan Shikanoin Heizo Penundaan 2.7 tidak menghentikan Genshin Impact melakukan aksi drip marketing di gamenya Gak ada angin, gak ada hujan, secara resmi Genshin Impact mengonfirmasikan karakter baru yang nantinya akan hadir pada Genshin Impact 2.8 Yaitu Shikanoin Heizo Untuk visionnya sendiri dikonfirmasi sebagai pengguna kemampuan Anemo Sedangkan untuk senjatanya dikabarkan bahwa Heizo akan menjadi karakter katalis pertama dan berada di tingkat RRT bintang 4 Wah ternyata Sumeru masih jauh guys Berita berikutnya, resmi cross platform antar konsol dan PC, Fall Guys umumkan gamenya gratis Fall Guys sempurnya gratis untuk dimainkan saat diluncurkan di Xbox, Switch, PS5, dan Epic Game Store pada 21 Juni 2022 mendatang Gamer yang sudah memiliki game di PS4 maupun Steam akan diberikan Legacy Pack yang mencakup skin unik plus Battle Pass berbayar pertama Fall Guys Yang akan tersedia bersama Battle Pass saat ini Dan tentunya gratis loh Pengembang media tonik juga pada dasarnya mengatur ulang musim Fall Guys karena 21 Juni juga menandai awal dari musim pertama gratis untuk semua Dan kemungkinan karena game ini akan sepenuhnya cross play dan cross progress antar platform Berita berikutnya, Behavior Interactive umumkan kolaborasi Dead by Daylight dengan Attack on Titan dan Resident Evil Pada 17 Mei, Behavior Interactive mengumumkan rencana kolaborasi barunya dengan Resident Evil dan Attack on Titan Saat ini detailnya terbilang sedikit Tetapi telah dikonfirmasi bahwa capture tersebut akan disebut proyek W dan akan menampilkan lebih banyak karakter dari franchise horror Selain itu, developer juga mengumumkan crossover pertama yang terinspirasi dari anime yang akan datang ke dalam game survival multiplayer ini Dalam bentuk koleksi Attack on Titan Koleksi Attack on Titan akan tersedia segera dan akan menampilkan 10 pakaian berbeda untuk pembunuh dan survivor Koleksi ini dibuat dengan hati-hati agar sesuai dengan kepribadian dan kemiripan karakter dari kedua franchise tersebut Berita terakhir, Epic Games berhasil kalahkan cheater Fortnite di pengadilan dan menyumbangkan biaya kerusakannya untuk amal Banyak cheat ataupun hack yang terjadi dalam game tetapi franchise game tidak mengambil tindakan sampai sesuatu yang tidak dapat ditoleransi terjadi Salah satu kasus tersebut menjadi pusat perhatian ketika seorang pria bernama Despotakis melanggar aturan permainan Epic Epic Games sekarang mengalahkan cheater Fortnite di pengadilan dan dia harus meminta maaf secara terbuka Epic Games membawa sang cheater ke pengadilan di Australia dengan Epic Games memenangkan kasusnya Cheater yang lebih dikenal sebagai Blaze FN harus meminta maaf secara publik dan menutup semua bisnisnya yang melanggar hukum Dalam menjual akun yang sudah diberi cheat dan disusupi Hukuman yang dikenakan padanya akan disumbangkan untuk amal Ya itu dia sekian 7 berita paling hype selama sepekan ini Mana nih berita yang jadi favorit kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar ya Sekian video kali ini jangan lupa untuk like, komen, share video ini ke teman-teman kalian Dan follow akun media sosial Kota Game biar kalian gak ketinggalan info dari kita Gue Krista pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye